Hai hai semua ketemu lagi bareng saya Om Edi di channel saya Om Edi teknik ya channel yang membahas mesin-mesin teknik pertukangan perbengkelan dan peralatan aksesorisnya guys nah kali ini saya akan mencoba mereview satu produk daripada melteng ya ini merupakan mesin gerinda tangan guys yang 4 inch nah disini kita bisa melihat penampakan daripada dos depannya guys seperti ini penampakannya ya dosnya merah sama hijau nih serinya adalah SH05 guys Nah untuk penampakan sampingnya seperti ini guys kita bisa lihat di sini ya ini kerjanya di 220 guys atau listrik PLN ya kemudian wattnya bisa sampai 600 watt ya rotasi putarannya 12.000 RPM terus ukuran bandisnya 100 mm atau 4 inch ya standar sih kita ukuran gerinda tangan di Indonesia sama ya empat ini semua ya nah ini apa bahwa sih cuman kayak setelah petunjuk-petunjuk ya untuk safety-nya harus pakai kacamata harus pakai sarung tangan dan lain-lainnya nah kemudian untuk penampakan dos belakangnya seperti ini guys ini melting grup ya memang keluaran daripada melting nah ini SH05 sisi saminya juga sama oke kita langsung bongkar aja ya dalamnya kayak apa ya guys kita cek bareng-bareng yuk nah ini dia penampakannya sekarang kita coba keluarkan satu-satu ya Hai mata dapat Oh matanya dapet dua guys terusan apalagi handling dapet ya terus ini ada Oh seberapa sepul juga terus ini cukup petunjuk ya ini apalagi Coba kita keluarkan nah ini dapat kuncinya juga ya dapet-dapetnya aslinya lumayan banyak nih guys jadi kita disini bisa ngelihat ya mulai daripada nah coba kita bahas satu-satu ya guys ini mendapat mata potong besinya guys bisa juga untuk ngamplas juga sini dapet ya lumayan tebel nih terus ini untuk potong-potong besi juga dapet ya jadi dapet dua dua keping ini guys satu buat ngigis satunya buat motong ya untuk besi dua-duanya kemudian handlingnya dapat ini handlingnya saya lihat sih tipis banget ya tapi cukup sih cukupan apa namanya untuk sekedar pegangan sih bisa ya tapi dibandingkan kalau sekolah saya maktek jelas pegangannya beda tuh sama bos juga tebel sekolah dia dan kokoh ini kesannya agak ringgih ya tipisnya terus yang kedua Hai kita petebeng tepengnya dari besi ya kita melihat penampakannya tipis juga sih ini apanya nih Oh ini bautnya guys bautnya untuk ini untuk masang tepengnya ya terus yang dapat kunci juga ya kemudiannya dari besi ya untuk membuka pasang apa namanya mata gerendanya guys sekarang kita coba melihat ini di buku manualnya ada apa aja nih guys Oh dapat 10 tambahan juga ya karbon beras tambahan dapat dia guys sepasang terusan di buku manualnya kita cek user manual melting di sini kita coba lihat spesifikasinya nih guys di sini rpnya sama sih tertulis dengan yang ada di dos beratnya satu setengah kilo ya rpnya 11.000 Hai serinya adalah sh05 kalau yang ini jadi meltest ini mengeluarkan beberapa seri ya ini ada sepuluh satu kosong dua kosong lima enam dan 161 kalau yang saya bahas ini ada kosong kosong lima ya Nah ini buku manualnya sih standart ya contoh ada safety atau perawatan ini juga cukup penting guys untuk order dealnya jadi kalau ada kerusakan bisa dicek dan bisa dicari nama spare partnya apa ini samping keterangannya bisa di belakang nih guys yaitu ya hai 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 ini tambahan keamanan safety nya gimana disini terangkan semua sih jadi yaitu buku manualnya mungkin nanti dibaca-baca sendiri aja guys nah sekarang kita coba apa review untuk mesinnya ya guys di guys ini penampakan dari pada gerendanya seperti ini ya dia dominan warna hijau ini guys hijau keabuan ya Nah ini coba kita review satu-satu ya untuk kabel sendiri kita cek kabelnya cukup kualitas yang bagus ya akan mempatah nih tentur dia panjangnya kurang lebih satu setengah meter 122 meter kurang lah sekitar 1,7 meter biasanya nah ini yang model ini kita lihat untuk on-off nya ada di belakang ya on-off ada di belakang kemudian carbon brush nya ada di samping kanan kiri standart ya ini satu dua carbon brush nah untuk bodinya warnanya dominan hijau hitam sama silver ini guys ini dari plastik ya plastik APS yang keras nah kalau ini dari logam ini guys ini loggingannya loggingan untuk perputaran ini jadi untuk masang mata piso nya ini untuk di logging dulu ya kita tekan nah kita nggak bisa muter tuh guys baru kita bisa pasang untuk matanya guys ini bisa di lepas dulu pakai kunci kemudian dipasang matanya baru kita kencangan lagi pakai kuncinya guys fungsi loggingannya itu ya ini nah ini disini ada spesifikasi singkat ya melteng 600 watt kerjanya di 220 ya atau listrik PLN ya jadi kita bisa beli bisa langsung dipakai di listrik rumahan guys serinya adalah SH05 ya disini ya 12.000 RPM guys ukurannya 100 mm atau 4 inch ya standart ini untuk mata 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 gerindanya 4 inch atau 100 mm ya ini udah sekarang kita coba nyalakan aja mesinnya gimana kira-kira untuk bunyinya guys ini agak gendur apa ya oh enggak sih nah coba sekarang saya colokan kita kita simak bareng-bareng suaranya ya kira-kira suaranya mulus apa enggak nih guys colokan dulu sudah nah kita coba nyalain ya kita cek bareng-bareng nih guys untuk suaranya ini kalau saya bilang sih guys jadi untuk secara kualitas kalau secara kualitas tuh sekelas sama AST sih ya AST atau mungkin gerindanya punya modern yang paling murah tuh yang M2300 ya saya rasa sih sekelas sama itu guys cuma ini harganya memang jauh lebih murah ya harganya mungkin dipasang sekitar 200an atau 200 kurang gitu guys dan ada beberapa temen yang sudah pakai bilang memang melting tuh apa kelemahannya gampang panas ya jadi mungkin kumparan dalamnya itu bukan tembaga tapi aluminium ya jadi apa namanya otomatis ya kalau kinerja dipakai terus-terusan dipakai kerja terus-terusan ya otomatis panasnya lebih cepat guys nah kalau beda dengan kelasnya mattex ya kalau mattex tuh kan memang kumparan dalamnya tuh tembaga ya jadi dia jelas kinerjanya nggak gampang panas guys modern juga dibawahnya mattex nah saya rasa sih ini memang kalau secara tampilan secara fisik sih sekelas sama modern dan AST tapi secara kualitas masih dibawah modern ya karena harganya juga lebih murah guys ini sama AST juga lebih murah ini nah untuk kinerjanya mungkin ya 11-12 kali sama AST ya Nah itu review dari saya tapi info tambahan dari beberapa temen yang sudah pakai jadi untuk kerjaan rumah yang ringan-ringan tuh contoh kayak pembuatan apa namanya kerajinan rumah kerajinan tangan di rumah atau istilahnya UMKM pakai ini sih nggak masalah ya karena pakainya kan nggak terus-terusan gitu guys beda-beda soal kalau misalnya kita pakai kerjaan untuk yang terus-terusan itu kayak kerjaan bengkel kerjaan apa namanya pasang baja ringan dan lain-lain kan kerjanya durduran tuh hampir seharian full ya saya rasa sih kurang tepat pakai produk ini tapi untuk kerjaan-kerjaan ringan ini cukup recommended lah guys jadi jangan buat yang durduran ya itu aja informasi dari saya semoga berguna terimakasih udah menyimak video saya dan sampai ketemu di video saya yang lainnya terima kasih Terima kasih.